assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel tani ternak lombok kita masih di seputaran bodhidaya belut ya teman-teman semoga teman-teman hari ini tetap dalam bedan sehat walafiat beserta keluarga amin ya rabbal alamin kebetulan kita hari ini lagi memilih menyortir bibit belut ya teman-teman Hai hari ini ada pesanan 10 kg antar ke Kota Raja Lombok Timur yang kita harus pilih supaya tidak terlalu besar kita pilih yang ukuran rokok ya teman-teman ya seperti ini proses pemilihan kita ya teman-teman nah ini yang sudah kita pilih ya teman-teman mungkin kelihatan besar tapi ini tidak besar ya teman-teman ini sebesar rokok malah lebih kecil dari rokok soalnya ukuran penyaringan kita itu lebih kecil dari dari rokok ya teman-teman teman-teman nah ini udah dipilih udah disaring yang besar kita tidak bawa ini hasilnya pemilihannya teman-teman kita pilih nanti kita timbang kemungkinan kita akan nantar langsung ke lokasi hari ini nah ini ini model penyaringannya teman-teman ini lubang dari plastik ini lebih kecil dari rokok sempurna ya teman-temannya nah ini model keluarnya teman-teman mungkin banyak kita lihat bibit belut di postingan postingan atau di channel channel lebih jauh lebih kecil dari ini itu menurut saya kurang bagus ya teman-teman kalau lebih kecil daripada ini itu masih bayi belut itu susah sekali untuk besar di kolam pembesaran soalnya kalau bayi belut itu kita bawa ke lokasi baru atau media baru akan sulit untuk berkembang lain halnya dengan yang sebesar merata sebesar begini insyaallah dalam tiga bulan atau empat bulan kita sudah bisa panen ya teman-teman kalau terlalu kecil sebesar biji kore api kayu itu itu sulit sekali untuk besar ya teman-teman itu belum bisa beradaptasi dengan media barunya begitu makanya lebih baik menurut saya pribadi lebih baik kita tebar bibit sebesar batang rokok sempurna nah seperti ini teman-teman penyaringannya ini berarti kalau lebih besar dari rokok dia tidak akan keluar dari penyutirannya begitu supaya kita lebih teliti nah teman-teman para pembudidaya para peternak belut nah coba saya tes dulu ya pakai rokok nah ini rokok saya nggak bisa masuk ya teman-teman kalau udah bibit sebagus gini tinggal kita yang sebagai peternak bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil teman-teman sehingga seperti yang saya selalu bilang kebanyakan peternak belut ini kebanyakan yang ya begitulah teman-teman kita itu memilih mau beli bibit itu jangan terlalu masih bayi gitu nah kita timbang dulu ya teman-teman kebetulan teman-teman pesenannya 10 kg Insya Allah kita akan langsung luncuran antar hari ini kita timbang dulu supaya pastakarannya teman-teman nah sebesar itu teman-teman kan enggak terlalu besar mungkin kalau saya shot dekat mungkin kelihatan besar tapi enggak teman-teman bibitnya juga begitu sehat belum cukup sepuluh 10 kg kita tambah lagi ya teman-teman ya ini mudah-mudahan kolam tempat yang kita antar nanti bagus ya teman-teman kita belum tahu seperti apa kolamnya oke teman-teman kita berangkat dulu ya doakan semoga kita selama di perjalanan kita akan langsung luncuran mungkin dalam tiga jam nanti videonya kita oke oke udah sampai kita teman-teman kita udah sampai di kolam tempat orang yang memesan bibit bagus sekali kalanya teman-teman kita tes lumpurnya ya lumpurnya juga bagus sekali ya kolamnya udah seperti kolam lama ini katanya bekas bekas kolam ikan ya lumpurnya bagus dan juga encing gondoknya udah mulai tumbuh ya teman-teman Hai ini lumpurnya saya tes ini sekitar 25 cm lebih sedikit ini kira-kira ini begitu ini bagus sekali kolamnya ini mungkin tapi ada satu hal ini yang kurang memungkinkan yaitu airnya masih kelihatan merah ini air jeraminya ini jeraminya masih baru kelihatannya ini itulah kesalahan peternak belut ini ya teman-teman seharusnya bisa bersabar sedikit atau kalau mau cepat jangan taruh jerami ya teman-teman ini masih betul-betul merah airnya ini juga sangat meragukan menurut saya ini mudah-mudahan ada kolamnya yang lain ini merah sekali ini airnya betul-betul masih air jerami ini amonianya keras ini bau jeraminya teman-teman saya takut belut-belut ini akan banyak pengsan banyak yang mati nantinya mungkin kita belum suruh untuk dilepas ini yang kita bawakan bibit mudah-mudahan ada kolam lainnya ya teman-teman ya sayang sekali ini kolamnya bagus sekali nih ukuran kolamnya perkiraan saya ini sekitar tiga lawan lima mungkin kalau nggak salah ya teman-teman ini lumayan bagus bekas kolam lama tapi itu yang meragukannya yaitu airnya airnya betul-betul masih air jerami ini teman-teman katanya yang punya kolam ini baru lima hari Aduh ini bahaya untuk belut sebenarnya nanti saya mau runding dulu sama yang punya kolam mudah-mudahan ada tempat yang lain dah kita tuangin dulu ya kita supaya enggak capek dalam plastik kita tuang dulu dibak bibitnya ini bibitnya begitu segar walaupun perjalanan tadi 3 jam ya teman-teman ya Nah begini lihat teman-teman begitu aktif bibitnya ini kita akan ngurangin dulu supaya tidak terlalu penuh sesak ini airnya juga mau dikurangin kita kurangin airnya ya teman-teman ini kita suruh untuk beli madu sama telur dulu untuk makanan karantinanya nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk ikut menebarnya teman-teman nah ini ini kita jadikan dua obat plastik ya teman-teman seperti ini bibitnya teman-teman nah merata sekali besarnya kalau misalnya kita sortir kita pilih betul-betul disortir pakai obat surtiran tadi ya teman-teman nah supaya tidak menjadi kendala 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 kanibalnya nanti di peternak itu sendiri ya buat teman-teman yang untuk daerah dekat-dekat kalau mau pesan bibit silahkan kita juga insya Allah bisa mengantarnya atau kalau mengambil sendiri bisa tapi itu saya minta sama teman-teman tolong siapkan medianya betul-betul siap jangan sampai seperti ini ya teman-teman ini juga sedang kita runding untuk cari kolam lain ini kelihatan sekali air jeraminya ini kita betul-betul lagu untuk menebar bibit disini takut nanti bibitnya pada mati semua ya teman-teman betul-betul masih air jerami ini seharusnya fermentasi dulu dalam satu bulan atau tiga minggu juga bisa kalau jeraminya sudah lapuk ya teman-teman ya segar sekali ya teman-teman ini di karantina dulu ini baru dilepas mungkin selepas maghrib dilepas ini mungkin kita tidak bisa ikut menebar karena saya keburu mau pulang ini teman-teman ini kita mau tanya dulu mungkin ada kolam lainnya supaya kita tidak lepas di kolam ini kita tidak mau peternak peternak ini merugi begitu kita mau kita itu berhasil kita tidak mau gagal dalam peternak belut ini teman-teman soalnya banyak sekali di Indonesia ini yang kebanyakan gagal dalam peternak belut kita harus betul-betul belajar harus tahu bagaimana kemauan belut itu sendiri jangan sampai kita buru-buru untuk melepas media belum jadi belum siap kita nah ini kita udah ditunjuk kolam baru nah ini baru bagus juga teman-teman tapi tumbuh-tumbuhannya belum ada tapi saya lihat lumpurnya bagus sekali airnya jernih ya ini tidak usah ditaruh jerami nih bagus sekali ini udah lumpur udah lama katanya ini harus diratakan dulu lumpurnya baru di tebar bibitnya begitu ya udah ya kita harus lepas disini tidak bisa di kolam yang tadi ini harus diratakan dulu lumpurnya taruhkan enceng gondok atau kangkung atau apapun sebagai pelindung untuk sementara begitu baik teman-teman itu aja pesan saya kalau ada yang mau beternak belut yang baru mau mulai silahkan dulu cek kandangnya kalau mau pesan bibit ke kita wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh